Nah, saudara kami memiliki informasi lainnya terkait dengan kebakaran lahan. Pesawat bombardir milik Kerajaan Malaysia dan juga helikopter Sinuk milik Angkatan Udara Singapura hari ini mulai beroperasi untuk membantu pemadaman kebakaran lahan. Kedua armada pesawat tadi membantu Satgas Udara Pemadaman Kebakaran Api di Lahan Gambut di Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Setelah dua hari belum beroperasi, akhirnya pesawat bombardir Malaysia dan helikopter Angkatan Udara Singapura pagi pukul 10 pagi tadi terbang menuju kawasan Ogan, Komering Ilir, Oki. Mereka akan membantu pemadaman di kawasan Oki yang titik apinya masih sangat banyak hingga mengakibatkan asap di Sumatera Selatan masih tebal. Pesawat bombardir Malaysia memiliki kemampuan menyedot air di laut dan membombardir lahan terbakar hingga kapasitas 6.000 liter atau 6 ton. Sedangkan helikopter Sinuk Singapura berkapasitas 5 ton. Dua bantuan asing ini akan membantu operasi lima helikopter BNPB yang sudah beroperasi sejak dua bulan ini dengan sistem waterbombing. Sebelumnya, dalam kunjungan ke Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali menyampaikan tawaran pemerintahnya untuk membantu memadamkan kebakaran lahan di Indonesia. Kita anggap pemerintah ini sebagai satu pemerintah yang serius kerana ia menjadi satu yang membebankan rakyat Indonesia dan juga Malaysia dan di samping itu memberi kesan kepada ekonomi, kepada perjalanan, penangkutan dan sebagainya. Pesawat bombardir milik pemerintah Malaysia telah tiba sejak Sabtu lalu. Demikian pula helikopter jenis Sinuk milik militer Singapura. Ajmal Rokian melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.